Beralih ke berita berikutnya masih di Magnews Magelang News Magazine, Tim Kesehatan Satgas TMFD Reguler ke-109 mengadakan kegiatan sosialisasi pencegahan COVID-19 di kalangan ibu-ibu tim penggerak PKK di desa setempat. Sosialisasi pencegahan COVID-19 paling efektif dilakukan secara langsung dari dalam keluarga sendiri. Hal itu yang melatari Satgas TMFD Reguler ke-109 Karanganyar mengundang ibu-ibu tim penggerak PKKD Sajatiwarno untuk mengikuti sosialisasi pencegahan COVID-19 di posko TMMD desa setempat. Tim Kesehatan TMFD Reguler memberikan pemahaman bagaimana cara mengantisipasi penyebaran COVID-19 dimulai dari diri sendiri, dengan cara membawa masker, menjaga jarak aman, rajin mencuci tangan, hingga membawa hand sanitizer. Ini dari TM Kesehatan, sudah mensosialisasikan kepada ibu-ibu. Kenapa harus ibu-ibu? Ibu-ibu itu bisa menjadi agen sosialisasi untuk pencegahan COVID-19 untuk keluarganya. Nah, penting untuk keluarganya bisa mendidak anak di rumah, tempatnya, dan menyiapkan atau menjelaskan mendidak anak di rumah. Nah, contohnya yang telah kita canangkan yaitu untuk memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Setelah diberi pemahaman tentang penjagaan COVID-19, ibu-ibu PKK diharapkan bisa menjadi agen yang memberikan sosialisasi kepada keluarga, mulai dari suami, anak-anak, hingga lingkungan sekitarnya. Tim Liputan melaporkan.